Itu sebab pada akhirnya komunikasi dihancurkan oleh kebohongan, ketidakpedulian, dan kejahatan Nah sebaliknya komunikasi dibangun di atas kejujuran, kepedulian, dan kebaikan Jadi sekali lagi saya tekankan ya Seberapa terampilnya kita berkomunikasi Itu tidak dapat menggantikan karakter si komunikator Sedara di seminari Alkitab Asia Tenggara Di awal-awal ada seseorang yang menjadi Ibu Asrama Namanya Ibu Rus Chandra Mungkin teman-teman dari seminari Alkitab Asia Tenggara Angkatan-angkatan lama mengenal beliau dengan baik sekali Saya mengenal beliau, tidak begitu dekat Tapi saya banyak mendengar tentang beliau Nah saudara, hampir semua orang yang kenal beliau Menjadi mahasiswa beliau, waktu beliau jadi Ibu Asrama Mempunyai pandangan yang positif sekali terhadap beliau Nah saudara, saya mulai-mulai tidak mengerti itu Karena kenapa? Begini saudara Waktu saya baru bergabung di saat malam Beliau ada di saat juga Beliau datang waktu itu beberapa bulan dalam setahun membantu Nah yang saya ingat adalah beliau itu waktu berbicara Suaranya bantel saudara, keras sekali Memang dia itu nada suaranya keras kalau bicara Kampus saat yang lama itu dikasihkan kecil saudara Jadi kalau beliau itu berbicara Saya dari loteng pun bisa kedengeran Jadi saya suka bingung saudara Dia itu sepertinya orangnya keras, suaranya keras Kalau nyuruh orang juga keras Tapi kok dicintai Sangat dicintai oleh para mahasiswanya Nah saudara, saya temukan rahasianya Saya temukan jawabannya Beliau sangat mengasihi orang-orang itu saudara Mahasiswa yang dilayaninya Sangat dikasihi Saya pernah mengawancarai beliau saudara Waktu hari ulang tahun saat yang ke-40 Nah saya masih ingat sekali bicara dengan beliau Beliau itu bercerita mengaku Beliau setiap malam mendoakan semua mahasiswanya Makanya dia ingat nama-namanya saudara Karena dia doakan Dia sangat mengasihi mereka Nah makanya saudara Suaranya banter pun saudara Mungkin ya Nggak lulus tes komunikasi ini Tapi dia lulus tes karakter Dia lulus tes karakter Orangnya baik Orangnya penuh kasih sayang Orangnya sungguh-sungguh mau berkorban buat orang Orangnya nggak mementingkan diri sendiri Tapi mementingkan kepentingan orang Orangnya sangat menyujung tinggi Kristus Ya Kalau bicara belak-belakan Apa adanya Orang nggak harus tebak-tebak Sudah langsung tahu Dia mau apa Dia nggak mau apa Dia suka apa Nggak suka apa Orang langsung tahu saudara Ya Memang kita masih bisa Ya Mempoles lah beberapa Keterampilan berkomunikasinya Tapi ternyata Itu nggak sepenting Karakternya Jadi saya mau tekankan ini ya Keterampilan berkomunikasi Tidak dapat menggantikan karakter Si komunikator Maka Yang akan menghancurkan komunikasi Yalah kebohongan Ketidaktulusan Ketidakpedulian Atau hati yang jahat Bisa baliknya Jika ada kejujuran Ada ketulusan Ada kepedulian Ada kebaikan Komunikasi itu akan lebih mudah dibangun Komunikasi itu akan lebih mudah dibangun Terima kasih.